Yang terhormat Bapak Dr. Agus Subojo MM selaku Ketua APSI Kemudian kepada Bapak AM Nasrullah selaku narasumber kita Pada webinar Selasa Ceria kali ini Kemudian kepada teman-teman tim webinar Selasa Ceria Saya ulang aja ya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Pak Sehat semuanya Kemudian pada Bapak A.M. Nasrullah Selaku narasumber webinar kita kali ini Gimana Bapak kabarnya Alhamdulillah sehat Salam kenal Bapak Salam silat rahim semuanya Terima kasih Kemudian pada teman-teman saya Di tim webinar Selasa Ceria Ada Bu Yuli, gimana kabarnya Bu Yuli Alhamdulillah sehat dan ceria Mantap pada cerianya ini loh Kemudian Mas Bildan Alhamdulillah Kemudian pada teman-teman semua Kalau saya lihat dari wajah-wajahnya ini Wajah ceria semua Bagus Pak Ya betul Walaupun siang hari ya Puasa tapi tetap ceria Dan tetap bersemangat Untuk menyebabkan Karena ceria jadi gak lemes ya Oke Bapak Ibu Kita akan mulai acara kita Pada kesempatan kali ini Namun sebelum acara kita mulai Saya bacakan dulu Random atau Jalannya acara ini Yang pertama nanti pembukaan Kemudian ada informasi Terkait dengan Webinar kita gitu ya Kemudian ada pembacaan tatib Kemudian dilanjutkan dengan Sambutan dari Bapak Dr. Afi Sukojo Selaku Ketua Afsi Pusat Kemudian dilanjutkan Dengan materi inti Yang akan dibawakan oleh Pak A.M. Nasrullah Dan nanti juga ada tim Kalau gak salah ya Pak ya Kemudian Nanti akan dilanjutkan Dengan informasi lain-lain Yang akan disampaikan oleh Afil Dan Kemudian nanti ditutup Dengan doa penutup Oke Bapak Ibu Untuk menyingkat Waktu Mari kita buka Acara kita Webinar kita Yang luar biasa ini Dengan membaca doa Sesuai dengan Agama dan kepercayaan Kita masing-masing Berdoa Dipersilahkan Oke berdoa selesai Saya lanjutkan terkait dengan Informasi ya Bapak Ibu Saya share dulu Mas Gildan Oke Oke Bapak Ibu Jadi Webinar kita Yang sering disebut dengan Webinar Selasa Ceria Ayo Berkarya Itu sudah memiliki Website resmi Alamatnya adalah Bit.ly WSC WSC Itu artinya adalah Webinar Selasa Ceria Alamatnya Belum tayang Oh belum tayang Bentar Share Sudah ya Bu Sudah Sudah Saya ulangi Jadi webinar kita Webinar Selasa Ceria Ayo Berkarya Itu sudah memiliki Website Yang merupakan Dokumentasi Dan juga informasi Terkait pelaksanaan Webinar Selasa Ceria Ayo Berkarya Alamatnya ini Bapak Ibu Nanti Mas Gildan akan share Kalau kita buka Seperti ini Ini akan masuk ke Website kita Di sini Akan muncul Banyak Agenda-agenda Termasuk yang sudah Kita lakukan Kebetulan Dan Alhamdulillahnya Webinar Selasa Ceria Ayo Berkarya Ini sudah edisi kelima Alhamdulillah ya Ini Kalau tadi saya menyapa Banyak yang sudah kenal Makanya saya jadi serkenal Ini sudah kelima Bapak Ibu Jadi Alhamdulillah Nanti kita Bisa berkontribusi Di sini Dengan aktif Sehingga nanti Edisi-edisi berikutnya Selalu dinanti Untuk mengikuti Webinar Selasa Ceria Ayo Berkarya Ini nanti Bapak Ibu tinggal klik saja Terus nanti Ini sudah urut Bapak Ibu Dari pendaftaran Sampai dengan nanti Sertifikat Dan soft copy materinya Seperti itu Kalau ingin melihat Detail yang lain Juga Bisa di klik saja Mungkin Oh saya lupa nih Pada saat Webinar kemarin Saya tidak ikut Maka tidak usah Kecewa Bapak Ibu Tinggal buka saja Di sini biasanya Kita lampirkan Dokumentasinya Jadi bisa ditonton Ulang Seperti itu Jadi tidak usah Bingung Kalau misalkan Nanti Ketinggalan Itu terkait dengan Webinar Selasa Ceria Jadi informasinya Ada di website ini Dan update-nya Juga ada di situ Kemudian Saya bacakan dulu Terkait dengan Tatip Kenapa ini Tatip Perlu disampaikan Supaya jalannya Webinar ini Mencapai Tujuan yang kita Ininkan Dengan tetap Mengedepankan Partisipasi aktif Dan juga Kenyamanan Bersama Yang pertama Diharapkan nanti Semua peserta Bisa berperan aktif Entah itu Melalui chat Entah itu Melalui pertanyaan Langsung Seperti itu Untuk yang chat Itu bisa langsung Disampaikan Ditulis di kolom chat Kalau misalkan Ingin ngobrol Langsung dengan Pembicara Atau narasumber Nanti bisa melakukan Rice hand Seperti itu Nanti bagi yang Rice hand Nanti kita akan Urutkan Sesuai dengan Urutan rice handnya Kalau yang Melalui fitur chat Nanti kita bacakan Urut dari awal Seperti itu Karena mungkin Ada yang senang Dengan tulisan Ada yang senang Dengan Tulisan Gitu ya Jadi nanti kita Moderatori semua itu Kemudian Yang berikutnya Dimohon Bapak Ibu Itu untuk Mematikan mikrofon Supaya apa Supaya Materi yang disampaikan Oleh Bapak Narasumber Itu bisa Diterima dengan baik Kemudian yang terakhir Yang tadi sudah Saya sampaikan juga Ya itu terkait Dengan virtual Background Diharapkan nanti Bapak Ibu Menggunakan virtual Background yang tadi Sudah di share Oleh Mas Wiljan Oke Bapak Ibu Itu terkait Dengan Tata-tata Webinar kita Mudah-mudahan Nanti bisa dipahami Dan bisa Dilaksanakan Oleh Kita semua Oke Tata-tata Sudah Bu Yuli Berikutnya Mungkin Bu Yuli Bisa Melanjutkan Ya Makasih Pak Top Bapak Ibu Setelah Tadi Pak Topari Membaca Tata tertibnya Kita nanti ke acara Selanjutnya Yaitu Pengarahan Dan Dari Pak Anggus Sokoco Selaku Ketua Umum Apsi Besat Tapi sebelumnya Pak Topari Saya ada pantun nih Biar kita cerita Ditunggu terus Bawanya pantunnya Ya Bapak Ibu Ada pantun Buat Pembukaan Yang pantun yang pertama Rusa lari Kepadang Datar Harimau datang Untuk mengejar Bapak Ibu Peserta webinar Bersama Apsi Mari kita belajar Mantap Satu lagi Pak Bapak Ibu Oke Istana Megah Milik Raja Raja Banyak Pengawalnya Walau sibuk Di tempat kerja Ingat selalu Selasa Ceria Ayo Berkarya Mantap Ya Pak Ibu Walaupun kita Semuanya Sedang Saya yakin Banyak kesibukan Di tempat kerja Tapi Kita bisa Meluangkan Waktu Untuk Bergabung Bersama Di acara Webinar Selasa Ceria Bapak Ibu Bapak Ibu Untuk yang Acara selanjutnya Yaitu Sambutan Dari Ketua Umum Apsi Pusat Kepadaian Terhormat Bapak Dr. Agus Sukkocoh MM Kami persilahkan Terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Alhamdulillah Wasyukurillah Salam sejahtera Untuk kita semuanya Nama buddha Yang saya hormati Pak A.M. Nasrullah Sehat Bapak Ini bukan Bapak Ini Pak Topar Ini Mas Sehat Alhamdulillah Masih mudah sekali Baik Terima kasih Sudah hadir Di forum kita Pak A.M. Nasrullah Ini ada Teman-teman kita Pak Guru Ada juga Kepala Sekolah Ada pengawasnya Lengkap Dari seluruh Indonesia Jadi lengkap ini Dan mudah-mudahan Nanti Kita semuanya Bisa banyak belajar Teman-teman Dengan Narasumber Hebat Pada siang ini Kemudian Pak Topari Bu Yuli Mas Vildan Ada juga Budina Budina Saya lihat tadi Ada Budina Dan juga Teman-teman semuanya Pak Pambang Ada Bu Ngatini Bu Rina Depok Ya Banyak sekali Nah teman-teman Ini Menarik Tema kita Pak Topari Bu Yuli Yang kaitan dengan Personal Branding Jadi Personal Branding Itu Kalau Ibaratnya Kalau hari Mau mati Itu meninggalkan Belang Nah Kalau manusia mati Meninggalkan apa Nama ya Itulah Branding Jadi Branding Ini Bukan hanya Merk ya Seperti yang Kita ketahui Kadang-kadang Branding itu Merk Padahal Bukan ya Yang disebut Branding itu Adalah Nilai Nah Nilai-nilai Yang kita Pancarkan Itu kata kuncinya Nilai-nilai Yang kita Pancarkan Selama ini Kemudian Ditangkap oleh Teman kita Lingkungan kita Rekan kerja kita Oleh Keluarga kita Sebagai sebuah Persepsi Sehingga nanti Kita Kalau menyebut Nama Pak Topari Misalnya itu Kita langsung Mempersepsikan Oh ini Urusan IT Ini Kalau kita Nyemut Pak Am Nasrullah Ini pakarnya Branding Nah Personal Branding Jadi Teman-teman Ini penting Sekali Kita ini Sekarang Semuanya juga Sedang membangun Personal Branding Nah Saya sendiri Ini Usia Sudah 60 Pak Nasrullah Saya ini Sudah 60 Saya juga Tidak tahu Personal Branding Saya Seperti Apa Tapi Yang jelas Saya ingin Terus Belajar Gitu ya Ingin Terus Memperbaiki Diri Ingin Terus Banyak Memberi Manfaat Gitu ya Sesuai Dengan Apa Namanya Tugas Seperti Itu Jadi Teman-teman Ini penting Sekali Apalagi Guru ya Di era Kurikulum Merdeka Saat ini Kita tahu Di Kurikulum Merdeka Ini Peran Guru Sebagai Guru Penggerak Kepala Sekolah Sebagai Kepala Sekolah Penggerak Pengawas Sebagai Bagian dari Komite Pembelajaran Ini kalau Semuanya Bersinergi Membentuk Sebuah Ekosistem Jadi Nanti Tugas Kita Di Guru Kepala Sekolah Dan Pengawas Itu Membangun Sebuah Ekosistem Ekosistem Yang Seperti Apa Ekosistem Sekolah Yang Seperti Sebuah Taman Taman Itu Singkatan T Itu Adalah Tumbuh Berkembangnya Sikap Spiritual Emosional Sosial Intelektual Fisikal Kemudian Sekolah Ekosistem Sekolah Yang aman Terhadap Bully Aman Terhadap Virus Aman Terhadap Kebersihan Aman Yang Kaitan Dengan Perundungan Dan Seterusnya Kemudian Juga Ekosistem Sekolah Yang Menyenangkan Menyenangkan Ini Kata kunci Karena Senang Itu Adalah Amunisi Dari Happy Nah Belajar Itu Paling Efektif Kalau Happy Ketika Kita Semuanya Guru-guru Ini Dipersepsikan Punya Personal Branding Yang Menyenangkan Maka Itu Separuh Perjalanan Proses Pembelajaran Itu Berhasil Yang Separuhnya Lagi Tentunya Dalam Pelaksanaannya Kemudian Asri Setelah Menyenangkan Asri Asri Itu Berarti Penataan Tata Kelola Tata Kelola Sekolah Itu Sehingga Semuanya Itu Nampak Begitu Tertata Dengan Baik Kategori Kategori Dikelompokkan Jadi Kita Melihat Sekolah Itu Semuanya Tertata Dengan Baik Barang-barang Dikelompokkan Semuanya Mudah Digunakan Kemudian N Nyaman Dengan Perubahan Jadi Jadi Ketika Sekolah Itu Sudah Nyaman Dalam Konteks Ini Nyaman Dengan Perubahan Karena Apa Pergerakan Di Tingkat Sekolah Ini Kan Cepat Sekali Tantangan Di Dunia 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 Pendidikan Kita Ingat Kurikulum Yang Kemarin Kita Tahu Di Pandemi Ada Kurikulum Darurat Sekarang Kita Diperkenalkan Atau Bersama-sama Masuk ke Kurikulum Merdeka Nah Ini Perubahannya Demikian Cepat Kalau Angkatan Satu Di Sekolah Pengerak Sekarang Sudah Ada Angkatan Dua Dan Sudah Ada Perubahan Nanti Angkatan Tiga Ada Perubahan Lagi Demikian Cepatnya Perubahan Maka Kita Harus Nyaman Dengan Perubahan Itu Supaya Kita Tetap Relevan Dengan Tuntutan Perubahan Itu Sendiri Karena Yang Tetap Di Dunia Ini Adalah Perubahan Itu Sehingga Kita Harus Nyaman Di Dalam Kondisi Kondisi Yang Terus Berubah Terus Bergejolak Ingat Kita Selalu Dengan Kata-kata Kalau Tidak Berubah Bisa Punah Nanti Dan Itu Sudah Banyak Contohnya Sekarang Sudah Abadi 21 Kemarin Saya Juga Baru Di Kantor Semuanya Sudah Berubah Termasuk Dompet Kita Ini Kan Sekarang Sudah Tidak Ada Kartu Kalau Ada Kartu Kartu ATM Berarti Belum Berubah Kita ATM Kita Ini Sekarang Sudah Tidak Pakai Kartu Lagi Kalau Kita Mau Mengambil Uang Dan Semua Transaksi Pembayaran Semuanya Sudah Lewat Aplikasi Ini Perubahan Yang Demikian Cepat Sebagai Guru Kita Juga Harus Bisa Menyampaikan Hal-hal Ini Dan Barangkali Murid Sudah Lebih Dahulu Melakukan Perubahan Itu Nah Untuk Itu Mari Kita Lebih Dalam Lagi Personal Branding Seperti Apa Yang Nantinya Diharapkan Dibangun Oleh Guru Oleh Kepala Sekolah Dan Pengawas Sekolah Sehingga Kita Bisa Membangun Ekosistem Sekolah Yang Tentunya Ekosistem Sekolah Yang Taman Tadi Terima Kasih Pak Nasrullah Dan Juga Teman-teman Tim Serta Bapak Ibu Yang Luar Biasa Di Siang Hari Yang Kita Tahu Teman-teman Yang Kondisi Nyaman Enak Tidur Tapi Teman-teman Tetap Belajar Kita Gunakan Waktu Kita Dengan Baik Apalagi Di Bulan Yang Suci Terima Kasih Sekali Lagi Bila Itopek Walidaya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Terima Kasih Kepada Bapak Bapak Agus Sukoto Yang Sudah Memberikan Pengarahannya Dan Insya Allah Sangat Bermanfaat Dan Memberikan Motivasi Kepada Kita Semuanya Pak Tokari Sebelum Kita Ke Narasumber Dan Agar Kita Lebih Semangat Nanti Sebelum Pak Membacakan Biodatanya Saya Mau Membacakan Pantun Dulu Pak Pantun Motivasi Yang Pertama Rembulan Malam Terlihat Cerah Sampan Tersesat Kehilangan Arah Tetap Semangat Jangan Menyerah Bersama Pak Nasrullah Semangat Kerja Lebih Gairah Satu Lagi Pak Tok Silahkan Hutan Lebat Banyak Tentara Ada Rusa Di bawah Kampuja Buat Sahabat Sahabat Senusantara Walau Puasa Ayo Semangat Kerja Itu Pak Tok Pantun Yang Semoga Bisa Menambah Motivasi Kita Silahkan Untuk Acara Selanjutnya Oke Terima Kasih Bu Terima kasih Bu Yuli Atas Pantunnya Yang Luar Biasa Tiba Saatnya Kita Masuk Ke Materi Inti Terkait Dengan Bagaimana Personal Branding Kita Pakai Kita Itu Siapa Kita Itu Sebagai Guru Kepala Sekolah Maupun Pengawas Seperti Tadi Sudah Di Highlight Oleh Pak Aku Sekolco Bahwa Sekolah Itu Dituntut Untuk Tumbuh Dituntut Untuk Mempunyai Ekosistem Yang Tumbuh Dan Salah Satu Ekosistem Itu Bisa Tumbuh Salah Satunya Adalah Karena Personal Branding Yang Dilakukan Oleh Elemen Yang Ada Di Sekitar Sekolah Tersebut Oke Untuk Menyingkat Waktu Saya Bacakan Dulu Terkait CV Dari Bapak Am Nasrallah Saya Share Screen Dulu Sebentar Oke Saya Bacakan Dulu Oke Bapak Ibu Saya Bacakan Dulu Terkait CV Atau Profil Dari Bapak Pak Nasrallah Nama lengkap Amalik Nasrallah Ini A nya Nanti Mohon Diperjelas Pak Abdul Atau Siapa Nanti Materi Kemudian Sempat Tanggal Lari Garung 16 Juni 80 Alamat Sekarang Di Bandung Nomor HP Nanti Bisa Bapak Ibu Cadet Kalau Jika Nanti Ada Tindak Lanjut Dari Setelah Acara Ini Kemudian Dari Sisi Riwayat Pendidikan S1 Beliau Ada di Ilmu Pemerintahan Universitas Wajajaran Angkatan 1999 Ini Angkatannya Sama Seperti Saya Masuk Kuliahnya 1999 Kemudian S2 Manajemen Sumber Daya Manusia Di STIE Pasundan Bandung Angkatan 2013 Kemudian Sedang Sekarang Sedang Menemukan S3 Doktor Ilmu Manajemen Di Universitas Wajajaran Juga Mudah-mudahan Di Beri Kelancaran Pak Nasolah Sehingga Ilmunya Semakin Bertambah Dan Berbaginya Semakin Wah Kemudian Terkait dengan Aktivitas Bio Ini luar biasa Yang pertama Soft skill Trainer Dan programmer Di berbagai Instansi Di berbagai Kota Di Indonesia Kemudian Rapid Yes Designer Kemudian Dia juga Sebagai Direktor PMS Global Soft Skill Department Center Kemudian Direktur Utama Soft Skill Akademi Kemudian Presiden Direktur Beyond Korp Kemudian Buku-bukunya Beliau juga Sudah Banyak Kemudian Founder Lifeless Persada Konsultan Yayasan Bakti Edukasi Nusantara EduShare Great From Home Dan Super Halal Indonesia Kemudian Beliau juga Tercatat Sebagai Dosen Ilmu Komunikasi Dan SDM Di Perguruan Tinggi Ini Expert Keahlian Beliau Disini Sehingga Ada Social Development Trainer Motivation And Personal Development Public Speaking Dan Presentation Human Capital Management Dan Terusnya Ini Area Keahlian Yang Memang Sangat Kita Butuhkan Bapak Ibu Untuk Kita Sepulah Guru Misalkan Public Speaking Kita Juga Butuh Pengetahuan Atau Pemahaman Dan Praktik Dari Dan Ini Buku-buku Beliau Ada Buku dengan Judul Read Me Ada Super Hope Ada Trust Me Ada Read Me Reborn Dan Juga Berbagai Artikel Ini Pengalaman Training Beliau Luar Biasa Dari Ribuan Ini Kita Termasuk Dari Ribuan Itu Menambah Panjang Alhamdulillah Yang Di Training Menjadi Wasilah Ilmu Yang Berkah Seperti itu Umpian Ini Semakin Panjang Bapak Ibu Mungkin Nanti Di Share Saja Ke Room Chat Room Supaya Nanti Dibaca Oke Bapak Ibu Karena Waktu Yang Sudah Semakin Sore Dan Saya Juga Tidak Sabar Untuk Mendengarkan Paparan Yang Disampaikan Oleh Pak Nasrullah Waktu Dan Tempat Saya Sampaikan Ke Pak Nasrullah Moga Bapak Bismillahirrahim Wassalamualaikum Walaikum Walaikum Waalaikum Waalaikum Alhamdulillah Wasyukur A'la Ni'amillah Asyadu Alla Ilah In Allah Wadahu La Sharikalah Asyadu Anna Muhammad Nabuhu War Rasuluh Lannabiyah Ba'dah Allahumma Salli Anna Muhammad Wa Ala Ali Muhammad Fil Alamina Innaka Hamid Majid Iyuh Al-Hadirin Itaq Allah Kutu Qatih Wala Tamutun Nail Wa Antum Muslim Yang Kami Hormati Bapak Dr. Abu Sukoco Selaku Ketua Apsi Pusat Pak Topari Yang telah Menghantarkan Acara Bu Yuli Yang Dengan Pantun-pantunnya Bikin Kita ceria Walaupun Tadi kurang Kata cakep Harusnya Semuanya Di Open Mute Kemudian Mengatakan Cakep Mungkin Lebih Membahana Lagi Siap Siap Ada Budi Najib Yang Kekenalkan Saya Dulu Kita Pernah Bertemu Di GTK Kemudian Ada Pak Wildan Tadi Yang Disebut Beserta Bapak Ibu Semuanya Yang Hadir Di Zoom Sekarang Partisipan 208 Alhamdulillah Besyukur Kepada Allah Kita Bisa Di Pertemukan Mudah-mudahan Ini ajang Sharing Kita Saya Merasa Terhormat Diundang Berdiskusi Dengan Para Guru Dan Ini Yang Saya Dapatkan Di Momen-momen Terakhir Katanya Di Era Digitalisasi Sekarang Bisa Jadi Siswa Murid Mahasiswa Itu Lebih Pinter Daripada Guru Dosen Dan Narasumber Bahkan Karena Akses Informasi Yang Begitu Cepat Tadi Pak Dokter Agus Telah Mengatakan Kurang Lebih Percepatan Itulah Yang Luar Biasa Ditambah Disrupsi Yang Keren Sekarang Biasanya Kalau Disrupsi Itu Satu Variable Tapi Di Jaman Sekarang Sudah Triple Disruption Ini Sudah Tiga Bersatu Bersama-sama Digitalisasi Milenial Satu lagi Katanya Adalah Pandemi Nah Di Pandemi Inilah Kompetensi Naik Drastis Dulu Ada Satu Data Saya Lupa Yang Merilisnya Biasanya Katanya Kompetensi Kita Naik 30% Saja Pertahun Namun Dengan Pandemi Ini Naiknya Sampai 75% Pertahun Makanya Guru Dosen Sekarang Tidak Lagi Mengatakan Saya Pengajar Tapi Justru Saya Adalah Fasilitator Makanya Saya Hari Ini Adalah Fasilitator Berajar Saja Karena Saya Maafum Saya Yakin Husnozon Bapak Ibu Para Guru Ini Adalah Guru Saya Semua Pasti Sudah Mempelajari Baca Personal Branding Jadi Kalau Mau Mengikuti Saya Yakin Baca Baca Dulu Bisa Jadi Lebih Keren Nanti Sumber Beserta Ilmu Yang Didapatkan Ketimbang Apa Yang Akan Didiskusikan Tapi Ijinkan Saya Melaksanakan Tugas Karena Ini Diundang Pak Top Namanya Diundang Harus Datang Jadi Kalau Ada Hal Hal Yang Lain Mohon Jangan Disalahkan Yang Diundang Yang Salah Sebetulnya Yang Mengundang Jadi Yang Mengundang Alhamdulillah Pada Hari Ini Kita Bisa Bersilaturahim Materi Kita Adalah Personal Branding Dan Personal Value Saya Tambahkan Satu Kalimat Kalau Di Sudulnya Ada Merdeka Belajar Nanti Kita Coba Mudah-mudahan Bismillah Allah Memberikan Hikmah Ilmu Pada Kita Di Siang Hari Ini Mari Kita Mulai Sampai 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 Alhamdulillah tadi sudah dikenalkan walaupun menyisakan PR ya Pak Atop A nya apa katanya ya jadi nama lengkap saya Bapak Ibu sekalian Abdul Malik Nasrullah saya anak ke 10 dari 12 bersaudara jadi 1 kesebelasan ditambah 1 cadangan kebayang ya anak ke 10 seperti ini ayah kami sekarang usianya 95 tahun Alhamdulillah masih sehat itu adalah guru kami pertama tentunya di madrasah keluarga saya kira tadi sudah dikenalkan saya fokus di dunia soft skill Alhamdulillah kemarin instansi itu 173 saya kira yang mempercayakan pelatihannya kepada kita banyak juga mungkin bisa jadi sekolah Bapak Ibu yang hadir di sini mungkin ada yang pernah juga mengikuti pelatihan kami ya dan sekarang karena musimnya digital sebetulnya gampang tinggal cek saja digital brandingnya cek sosmed di akun Instagramnya dan sebagainya bakal kelihatan lah mungkin oh si Akang inilah ini pekerjaannya gitu ya saya lebih senang dipanggil Akang Pak Top gitu ya ini karena menolak tua ya jadi Kang Anas saja panggilannya kenapa Anas? Anas itu bukan singkatan nama melainkan doa dari keluarga saya supaya menjadi Anas Anas itu katanya singkatan dari Anak Soleh nah jadi ini juga branding ya branding doa kemudian jadi dikenal makanya di beberapa pelatihan justru ketika memperkenalkan disangkanya A-nya itu Anas padahal kan jelas Malik itu nama Allah kalau di muslim salah satu asma Allahusunah kaidahnya konon katanya adabnya kalau ada nama Allah maka di depannya harus Abdul jadi pasti di depannya Abdul gitu ya tapi ada yang suka bilang Kang Anas Malik Nasrullah ya Pak itu berarti sudah jadi branding ya yang tadi dikatakan oleh Pak Doktor Agus ya jadi kita diskusikan tentang personal branding dan personal value ya sebelum dimulai sedikit boleh diberkenan untuk mengisi titik-titiknya bercermin karena biasanya bercermin karena apa ya boleh untuk di chatbox ya oh ini yang Gorontalo hadir Ponorogo hadir Klaten, Bengkulu, Selatan luar biasa salam silaturahim ya seluruh Indonesia bercermin karena apa ya gitu biasanya kita ngaca tuh kalau ngapain boleh silahkan yang berkenan ketik saja di chatbox Bapak Ibu biasanya bercermin ngaca tuh kalau ngapain ya kalau dandan oke ingin tahu penampilan kita ingin baca diri oke mohasa waduh supaya lebih pede ingin lihat wajah sendiri buruknya oh Leksamawe kemarin kami mengadakan soft skill expo pesertanya juga ada dari Leksamawe mungkin Bapak Ibu disini ada yang ikut juga di kemarin soft skill expo ingin tampil bagus ingin tahu diri ingin lihat gambaran diri dan sebagainya oke mantap ya memang guru begini ya para guru para pengawas para kepala sekolah memberi contoh belajar itu adalah interaksi ya gitu ya jadi ada yang dimaksud dengan learning experience dan katanya itu yang paling diingat bahkan ketimbang konten dari learningnya jadi kalau pengalaman kita hanya terlibat itu keren banget gitu ya disitu oke ya Alhamdulillah banyak sekali Pak Top ya terima kasih Bapak Ibu yang telah chat mudah-mudahan satu huruf yang diketikan dalam majelis belajar ini menjadi huruf yang menjadi amal soleh apalagi di bulan Ramadan ya satu hurufnya satu kebaikan bahkan dilipat gandakan bisa 10 sampai 700 kebaikan wah langsung pada ngetik wah satu paragraf ya nah itu adalah bagian saksi kepada Allah nanti di akhirat itu ya Allah saya pernah belajar pada tanggal 12 April 2022 saksinya apa saya pernah ngetik itu ada kalimatnya itu di zoom terekam zoomnya mungkin bisa hilang aplikasinya bisa crash macam-macam memorinya bisa tapi malaikatnya nyatet lebih keren daripada pemilik zoom nah jadi banyak tadi yang dikatakan bercermin karena kurang lebih ingin lebih baik ngaca itu karena ingin lebih baik walaupun ada satu riset yang mengatakan bercermin itu karena kita ingin berangkat ketika orang mau berangkat biasanya ngaca berangkat menuju sesuatu yang lebih baik semakin penting siapa yang akan ditemui dalam keberangkatan kita maka semakin lama kita ngaca jadi ngaca adalah sebuah bukti saya ingin menuju ke tempat yang lebih baik kalau mau tidur katanya jarang berkaca walaupun misalnya baju barunya mahal kemudian kiamanya keren jarang ngaca kecuali kalau kita ingin menemui orang istimewa di tempat tidur baru ngaca jadi selalu ada satu clue keyword yang sama orang ngaca itu karena bertemu dengan sesuatu yang istimewa akan melakukan perbaikan maka dia akan ngaca akan melakukan sesuatu pertumbuhan maka dia akan ngaca maka berkaca itu adalah prasarat sebuah pertumbuhan dan ketika orang berkaca yang dilihat adalah dirinya bukan orang lain Bu Yuli ngaca melihat jilbabnya maka yang benar pasti bukan jilbabnya Bu Dina bukan jilbabnya Bu Yos pasti yang dibenerin adalah jilbabnya sendiri itu adalah hal paling mahal di dalam bercermin dalam ngaca yang dibenerin kita dulu kurang lebih kan para guru filosofi-filosofis begitu sering kali dikatakan kepada anak didiknya maka hari ini kita juga belajar dibenerin kita maka bercermin adalah tanda kita ingin mendapatkan sesuatu yang lebih keren maka selasa ceria ayo berkarya ini sebetulnya ajang bercermin lama-lama ajang bercermin banyak-banyak jadi selasa ceria judulnya udah ceria makanya macam-macam semua ceria termasuk pantunnya ceria akhirnya nanti bakal ada karya luar biasa saya kira banyak keterkaitannya kapan-kapan kita diskusi disini dititipkan pada saya itu personal branding guru kepala sekolah dan pengawas sekolah di era merdeka belajar nah inilah katanya merdeka belajar yang saya dapat dari beragam sumber mas menteri mengatakan nantinya sistem pembelajaran akan berubah jadi merdeka belajar adalah perubahan untuk apa selalu saya baca kalau tentang literatur merdeka belajar ada kata-kata yang suka ikutan tuh biasanya barengan selain perubahan adalah monoton membosankan jadi merubah dari yang monoton dan membosankan menjadi sesuatu yang interaktif kalau tadi itu ada taman tumbuh aman menyenangkan dan sebagainya kemudian dengan menyenangkan itu kita bisa mentransfer mendeliver ilmu pengetahuan dan pengalaman menjadi lebih baik kurang lebih kan begitu makanya kalau boleh kita mengatakan merdeka belajar dari mana awalnya ternyata dari belajar merdeka jadi belajar merdeka itu bisa jadi awal belajar merdeka belajar merdeka dalam belajarnya jadi perasaan kita merdeka tidak dijajah oleh banyak hal kan banyak ya yang menjajah kita ketika belajar contohnya apa senioritas yang nyampe ini gini itu menjajah kita akhirnya kita belajarnya tidak merdeka apalagi terjajah oleh waktu misalnya waduh gimana nih saya pengen tapi gak bisa nih dan sebagainya terjajah waktu ada terjajah apalagi tadi kalau tadi secara psikologis macam-macam jajah-jajahan merdeka belajar sehingga kita tidak merdeka dalam belajar makanya untuk menuju ke sana belajarnya harus merdeka merdeka dari kepentingan merdeka dari sesuatu yang misalnya membuat belajar itu jadi tidak baik kan ini bukan pekerjaan yang mungkin bagi para pengajar tahu persis ya lembaga pendidikan atau menjadi pendidik apakah itu profesi atau dedikasi itu juga bagian dari kemerdekaan kita dalam belajar atau belajar kita untuk menjadi merdeka nah makanya branding kita harus seperti apa ternyata bukan brandingnya harus seperti apa namun kita mau memiliki brand seperti apa jadi mau memiliki brand seperti apa nah makanya saya tertarik ada sebuah kalimat katanya begini no progress without decision tidak akan ada pertumbuhan tidak akan ada progres kecuali karena kita telah memiliki keputusan sama halnya dengan personal brand brandnya akan terjadi atau tidak itu tergantung dari keputusan saya mau brand yang seperti apa seperti apa itu bukan sekedar tadi kata Pak Agus itu bukan sekedar bahwa itu mereknya namun brand ini mahal atau tidak karena brand sejatinya adalah nilai brand sejatinya adalah value brand sejatinya adalah nilai nanti fenomenya kita lihat maka berbicara brand kalau dipengantarkan katanya personal branding di caption publikasi ibu bapak baca dari panitia bahwa personal brand itu mencari hal unik dari kita kemudian mengkomunikasikannya kepada orang lain yes itu adalah definisi personal branding tapi ketika saya mengkaji kurang lebih ini adalah personal branding apa itu personal branding personal branding adalah bagaimana anda membangun dan mempromosikan apa yang anda perjuangkan jadi kita membangun mendevelop membangun juga kan ada develop ada build kalau building biasanya dari nol kalau develop berarti menaikkan dari satu lantai menjadi dua lantai itu develop bagaimana kita mendevelop membuilding kemudian mempromote apa yang kita perjuangkan selama ini hidup ini kan sebetulnya perjuangan Bapak Ibu sudah memperjuangkan apa kemudian kita membangun apa sehingga akhirnya itu menjadi sesuatu yang memberikan harga kepada diri kita itu adalah pengertian personal branding yang paling gampang tujuan dari personal brand atau dari brand adalah apa brand membuat kita dikenal dan dihargai dalam filosofi dan fenomena umum kan Bapak Ibu melihat ketika sesuatu ada brandnya kita jadi tahu oh ini nih kecap X oh ini saos A dan sebagainya dikenal dan kemudian dihargai ini mafum sekali ketika sesuatu jadi punya brand maka harganya naik dibandingkan dengan polosan padahal bisa jadi sama produk yang ada di dalamnya namun ketika satu diberikan brand dengan satu diberikan polosan saja maka akan berbeda maka ketika kita memiliki brand maka apa yang kita dapatkan yang pertama dikenal atau tidak yang kedua dihargai sejauh mana kita nah karena memang dikenal ini ini dikenalnya nanti ada beberapa tingkatan salah satunya dalam filosofi brand brand itu akan bersuara justru saat kita gak ada jadi nanti ketika Pak Top sudah tidak ada tidak ada itu bisa jadi mutasi tidak ada itu bisa jadi ganti profesi tidak ada itu bahkan bisa jadi tidak ada dari muka bumi orang mengingat apa tentang Pak Top orang mengingat apa tentang Kang Anas ini tentang Anas tentang Bu Yuli tentang Pak Doktor Agus tentang Bu Yos Bu Dina macam-macam semua yang ada di sini orang mengingat apa tentang kita dan itu lebih bersuara ketimbang nama kita nama asli bahkan bisa jadi lebih bersuara ketimbang apa yang selama ini kita perlihatkan brand itu lebih bersuara dan lebih permanen karena sistem dikenalnya sistem dikenal yang lama sebagai contoh simple Pak konon katanya kalau ketemu dengan teman lama biasanya apa yang lupa nama atau wajah boleh dibuka mute-nya nama atau wajah nama ya oke wajah ingat ya Pak ya oke nah ini menarik kalau belajar ilmu otak tahu alasannya kenapa nama yang biasanya kita lupa karena nama katanya adalah yang didengar wajah itu yang dilihat yang dilihat konon katanya lebih abadi ketimbang yang didengar katanya begitu kalau menurut beberapa pendekatan ilmu otak khususnya yang visual nah sehingga ketika ketemu dengan teman lama biasanya nyalupa namanya bukan wajahnya tapi seorang teman bilang begini Kang saya suatu ketika pernah ketemu dengan seseorang itu kayaknya teman lama saya tapi saya lupa nama sekaligus wajahnya mungkin atau tidak mungkin atau tidak boleh dibuka juga mute ini insyaallah bukan khutbah Jumat karena hari selesai Pak Top kalau khutbah Jumat tidak boleh komen ini hari selesai nanti Mas Mildan dikondisikan jadi artinya apa ketika lupa nama sekali sekaligus wajah saya aneh kok bisa ya makanya saya komen waktu itu jangan-jangan sebetulnya kalau engkau ketemu teman lama tapi lupa wajah sekaligus namanya sepertinya itu bukan teman anda jadi biasanya ingatlah salah satu dari dua itu kalau tidak nama ya wajah namun kalau iya suatu ketika orang lupa kita lupa nama kita lupa wajah kita maka apa yang tersisa dari kita ternyata yang tersisa dari kita adalah brand merek yang nempel pada kita suatu ketika Bu Yuli ketemu saya Pak Anas kenal masih ketahu gak Pak Top yang mana yang ini oh iya itu MC oke kenal gak Pak Wildan Wildan banyak Bu itu yang gini loh ini dan sebagainya itu loh Pak kalau zooman itu telah terus Pak Wildan saya kenal Pak Wildan yang itu yang suka terlambat itu nah terlambatnya itu adalah brand lebih daripada nama Pak Wildan lebih daripada wajah Pak Wildan maka brand kurang lebih seperti itu lebih permanen lebih abadi untuk diingat sama orang di sekitar kita apapun itu termasuk personal brand nanti ada digital brand karena sekarang kan sudah bukan lagi ini udah brandnya udah digital nah jadi brand adalah sesuatu yang seperti itu dan ini apa arat kaitannya brand kita urusannya adalah dengan apa yang selama ini kita lakukan saya berulang kali beberapa pelatihan membahas tentangnya sadar atau tidak sadar kita sebetulnya sedang self-marketing kita sedang personal marketing Bapak Ibu termasuk saya itu sebetulnya sedang jualan diri kapan jualan diri tiap saat dulu konotasinya seolah-olah negatif terjual diri padahal sejatinya iya kita Pak Top semuanya ini lagi jual diri jual diri dalam apa saya ingin laku kompetensi saya keahlian saya saya pengen laku dan dalam dunia marketing kalau kita ingin laku secara personal maka katanya kurang lebih kaidahnya apa semua barang dalam dunia marketing dibakatakan apa bisa dijual semua barang itu bisa dijual sebutkan satu barang yang gak bisa dijual gak ada tuh barang yang bisa dijual barang bekas mohon maaf sampai kotoran bisa dijual untuk kebutuhan tertentu semua laku namun yang menjadi PR para juru marketing adalah apa percepat barang itu terjual karena kalau lama sebuah produk terjual maka ini akan menyebabkan nanti penyimpanan lama kemudian ada misalnya biaya produksi yang nambah maka percepat barang itu terjual jadi kalau kita self-marketing kita sedang jual diri tugas kita sebetulnya apa percepat jualan kita laku jadi kalau ada bapak ibu disini yang belum misalnya berkeluarga belum menikah bakal laku tapi nah ini tapi-nya entah kapan jualan apapun bakal laku kata marketing tapi entah kapan lakunya sehingga juru marketing bagaimana mempercepat barang ini terjual brand bisa membantu itu branding bisa membantu itu yang pertama mempercepat terjual yang kedua bagaimana ketika terjual dengan harga yang mahal nanti ada brand-brand tertentu yang membuat kita mahal ada brand-brand tertentu yang membuat kita murah dari mana brand itu lahir dari value yang kita keperlihatkan dari mana value itu lahir yang pertama bisa jadi dari penampilan ibu bapak datang ke kelas datang ke sekolah apapun pekerjaan kita sebagai pengajar atau kemana ke pekerjaan yang lain ke tempat yang lain penampilan itu membantu mahal dan murahnya kita jadi kita sedang apa karena kan pakaian ini brand Pak Tok atau Pak Agus tadi ya apakah Pak Agus setiap acara Apsi itu memakai batik mau apapun batik sampai acara olahraga pagi beliau pakai batik maraton pakai batik tenis meja lomba antar pengawas seluruh Indonesia beliau pakai batik maka batik bisa menjadi brandnya pas diwawancara Pak Agus kenapa selalu pakai batik batik adalah warisan budaya bangsa ini yang membuat saya terlihat lebih ganteng dan berwibawa maka saya walaupun maraton saya pakai batik singlet saya batik kolor saya batik semua batik sepatu saya batik maka itu sudah menjadi brand nah tinggal brandnya mempermurah atau mempermahal boleh Bapak Ibu mengajar pakai kaos gambarnya tengkorak tulisan load of midnight misalnya kalau tidak ada aturan teknis dari dinas dan sebagainya atau jangan kalau guru Ustadz ada yang nanya ke saya apakah Ustadz boleh ceramah pakai kaos boleh jadi gak usah dipermasalahkan ada Ustadz yang pakai kaos santai no problem namun ukurannya apa itu mempermahal atau mempermurah karena kita sedang jualan ini adalah packagingnya kita Bapak Ibu sama halnya melihat parfum parfum yang mahal itu packagingnya luar biasa kemasannya keren banget nah kita mengemas diri sebetulnya sedang membuat sebuah brand brand yang akan mempermahal atau mempermurah kita penampilan jadi yang pertama bisa jadi dari penampilan yang kedua dengan apa perilaku ada perilaku yang mempermahal ada perilaku yang bisa jadi brand kita perilakunya kemudian mempermurah ada terlambat terus telat terus kalau acara itu mempermurah diem terus kalau diajak diskusi itu mempermurah lambat merespon ketika ditanya itu juga mempermurah ya karena yang mahal kan yang responsif Pak Top yes Pak mahal ada lagi perilaku apa dikit-dikit ngeluh ikut webinar ini kok webinar kayak gini siang-siang kenapa sih gak sorry-sori gitu sambil nguburit keluhan keluar ada komplain ada macem-macem maka apa saya pernah bikin quote di Instagram kalau no komplain Anda keren jadi kalau kita jarang komplain justru keren mahal tuh kalau jarang komplain kita nikmati seluruh kenyataan kita syukuri semua hal nerima slip gaji komplain turun harga itu secara apa secara perilaku jadi ada perilaku-perilaku dan perilaku yang akan mempermurah harga diri kita apa dosa Bapak Ibu melakukan hal yang salah dosa yaitu cara termudah untuk mempermurah harga diri adalah apa berbuat dosa silahkan saja melakukan dosa kesalahan maka itu mempermurah harga jadi ada di dalam self-marketing kita komponen-komponen yang bisa bikin brand bisa bikin brand kita bikin merek terhadap kita dan merek ini naik atau murah mahal atau murah persiapan persiapan ngajar bikin kita mahal gak persiapan jadi membuat kita murahan nah ini self-marketing apalagi ada skill macem-macem termasuk nanti value nah ini beberapa fenomena brand ya Bapak Ibu sekalian saya kira tahu ya ini mohon maaf karena memang judulnya brand kepaksa saya harus membawa contoh merek tapi saya janji tidak banyak cuma ini aja PT ini karena sudah ketahuan saya bacain lagi PT Sariwangi silahkan searching itu pilot perusahaannya tapi kenapa kok mereknya masih ada perusahaannya pilot namanya PT Sariwangi EAE itu bahasa Inggris terakhirnya jadi PT Sariwanginya itu pilot dinyatakan pilot tapi kenapa Sariwanginya masih ada sekarang karena mereknya bukan perusahaannya mereknya dibeli oleh Unilever jadi merek betul adalah nilai Bapak Ibu bisa pilot pilot dalam arti kehidupan manusia meninggal dan sebagainya yang tersisa apa brandnya mereknya maka kalau kita membangun kalau kita menduang merek yang murah maka ketika kita selesai yang tersisa adalah yang murah itu itu Sariwangi hal yang lain kita lihat ini bukan harga produk ini harga merek most valuable brand tahun 2022 yang pertama Apple harganya berapa 355,1 miliar USD berapa itu kalau di rupiah merek ini bukan harga pabrik ini bukan harga aset ini bukan harga dari seluruh handphone Apple digabungin seluruh dunia maka akan terkumpul 355,1 miliar USD bukan ini harga merek brandnya yang kedua Amazon 350 miliar USD Google Microsoft Walmart Samsung Facebook ICBC Huawei Verizon itu kurang lebih top 10 brandnya nah ini kita berbicara sedang berbicara merek sedang berbicara brand sedang berbicara value dari sesuatu termasuk value dari bapak ibu sekalian dan ini kenapa disebut abadi karena visi kita bisa selesai aset dari perusahaan ini bisa misalnya mohon maaf kebakaran kena bencana gempa bumi musibah bisa tuh semua perusahaan ini yang tersisa apa brandnya ketika kita mendengar brand itu aduh mahal banget kesannya gitu ya ketika orang mendengar kata anas suatu ketika ketika saya sudah tidak ada karena saya sudah dinyatakan pilot oleh Allah artinya saya selesai tugas hidup saya di dunia orang akan membaca apa tentang saya ketika nama mawar nama anggrek nama apa lagi itu ya nama macam-macam dari bapak ibu sekalian ketika nanti selesai apa yang tersisa di sekolah apa yang tersisa di dinas apa yang tersisa di kelingkungan apa yang tersisa di keluarga merek apa yang tersisa merek yang dimaksud bisa jadi ada mereknya tapi tadi mahal atau murah merek kita valuable atau enggak maka kalau kita berbicara tentang kepentingan kita membangun merek inilah yang tadi dibacakan oleh Pak Ketua kita Pak Doktor Agus hari memati meninggalkan belang gajah mati meninggalkan gaduh manusia wafat katanya meninggalkan nama kalau dalam konteks ini boleh mungkin kita ubah dikit itu peribahasa yang mudah-mudahan ini tidak melanggar undang-undang bahasa manusia mati manusia wafat meninggalkan branding sekarang meninggalkan personal brandnya karena katanya apa brand akan bersuara where you are not in the room di dalam konteks beberapa literatur kita mereknya bersuara ketika you are not in the room ketika kita enggak ada di ruangan kita enggak ikut zoom kali ini merek kita apa ya yang diingat makanya ada macam-macam kan tipe-tipe manusia itu yang pertama ada tipe manusia cuci piring siapa manusia cuci piring yang tuh ketahuan ya kalau dia enggak datang ke sekolah itu piring itu numpuk ya maka orang nanya-nanya kemana ya si A X si A Y kenapa ya ini piringnya numpuk berarti kan ada merek cuci piring misalnya tipe ada lagi tipe apa tipe kereta api tipe kereta api itu siapa dia yang akan berangkat dengan atau tanpa penumpang karena kereta api jarang ngetem dia akan kalau di waktunya walaupun misalnya masih sedikit dia berangkat enggak ada itu yang ngetem kenapa ini belum berangkat saya kan mau ke Surabaya mau apa gerbong tujuh belum penuh enggak ada maka ada manusia tipe seperti itu yang dia akan semangat dengan atau tanpa semangat dari orang lain dia hadir di Selasa Ceria terlepas banyak atau sedikit yang hadir itu kereta api kan ada yang tipe angkot ya yang nunggu orang lain eh kamu besok mau ikut gak di Selasa Ceria ayo berkarya enggak saya enggak ikut yaudah deh saya enggak ikut juga eh menurut kamu tadi gimana bagus ya juga sih bagus menurut kamu gimana saya mau kurang pas saya juga kurang pas nah itu angkot dia selalu nunggu orang lain kan tipe-tipenya begitu itu kan jadi merek nanti jadi merek semuanya maka manusia wapak meninggalkan nah dalam urgensi yang lain pertanyaan-pertanyaan ini kan seringkali muncul ya mengapa orang lain memilih kita dalam proyek dalam pekerjaan dalam tugas mengapa orang memilih kita mau tidak mau itu juga dalam konteks merek semua ada brand maka urgensi kita walau alam ya makanya kan tadi apakah kita bagaimana membentuk brand yang terbaik tergantung bapak ibu sebetulnya mimpinya apa nah ini kan harus dinyatakan no progress with that decision saya ulangi no progress with that decision jadi kita sebetulnya akan membentuk sesuatu bertumbuh itu kalau kita sudah punya decision kita punya keputusan sama halnya dengan hadir di zoom pada siang hari ini jelas ini hasil decision ini hasil keputusan dan keputusan itu adalah awal dari progress kita harus punya ini makanya ada dalam konsep soft skill yang saya pelajari ada yang dimaksud dengan safe leadership jadi bagaimana kita membantu menjadi pemimpin bagi diri kita sendiri ini kita semua adalah pemimpin setidaknya bagi diri sendiri wah itu sejak zaman dahulu kalah kita sudah dengar tapi justru yang jarang kita dengar kita menjadi pemimpin yang adil atau menjadi pemimpin yang zolim bagi diri kita decision kita seperti apa dan decision adalah produk kepemimpinan jadi bapak ibu sekarang mau memimpin kemana nih hidupnya tadi kata pak agus saya sekarang usianya 60 tahun oke selama ini itu memperjuangkan ke arah mana kita decision apa yang kita perjuangkan progres-progres apa yang akan kita terus tumbuh dan kita perjuangkan selama ini kemudian dipromosikan sebagai brand kita sehingga nanti ketika saya selesai kalau perusahaan itu pilot kalau misalnya hari mau tadi mati kalau kita nanti ketika wafat apa yang tersisa dari kita jadi termasuk tadi mengapa orang milih kita ya oh brandnya kan kalau Pak Topu ini terkenal tepat waktu jadi kalau jadi moderator ya pilih yang begitu masa gak lucu ya moderator misalnya terlebih telat daripada peserta kan gak lucu ini tepat waktu banget beliau itu Pak Wildan itu teliti banget maka tetapkan jadi host dari Zoom karena host tadi itu adalah yang mengadmit kebayangkan kalau yang admitnya terlambat dan sebagainya sebagainya walaupun akhirnya di lost ya tidak pakai apa namanya waiting room nah orang memilih kita kan karena merek-merek yang selama ini kita perjuangkan Pak saya dulu awalnya Pak Alu sering diundang itu mengisi manajemen waktu dan ada kampus yang ketakutan bukan kampusnya sebenarnya lebih tepatnya lembaga mahasiswa suatu ketika lembaga mahasiswa itu ngundang saya bicara jam 10 sampai jam 11 saya sudah punya judul materinya manajemen waktu saya sudah punya pakem kalau saya diundang jam 10 sampai jam 11 jam berapapun saya mulai saya akan selesai jam 11 dan kita biasakan kalau dalam kota datang ke tempat itu maksimal 15 menit sebelum acara kalau di luar kota 2 jam sebelum acara sudah berada di sekitar tempat acara itu SOP kenapa begitu karena dulu pernah ketinggalan pesawat jadi kita tetapkan SOP lebih panjang nah suatu ketika diundanglah jam 10 sampai jam 11 jam 10 kurang 15 saya sudah berada di ruangan tapi saya aneh ini kayaknya salah ruangan karena kosong Pak jangankan peserta panitia pun tidak ada tapi melihat backdrop saya yakin ini ruangannya karena ada backdropnya kesimpulannya terlambatlah acara itu terlambatlah panitianya apalagi pesertanya saya baru mulai jam 11 kurang 10 kalau tidak salah saya menyampaikan 10 menit dan jam 11 saya selesai jadi demikian apa yang bisa saya ungkapkan 10 menit saya kira waktu yang diberikan saya karena saya diundang jam 10 sampai jam 11 selesai saya pulang ketika di jalan Pak Top itu ada SMS nyasar ke saya kayaknya sebetulnya SMS sesama panitia tapi nyasar ke saya SMSnya mungkin untuk panitia bilang apa coba ini saya lihat langsung hati-hati untuk ke depan pembicara ini tepat waktu yang saya ini kan kata hati-hati emang tepat waktu itu bermasalah emang tepat waktu itu berbahaya mungkin mereka kaget aja karena biasanya Pak pada terlambat Pak katanya nanas sumber oh gitu enggak ini kan manajemen waktu masa kita terlambat ini jadi merek akhirnya maka anas itu tepat waktu itu jadi merek jadi merek akhirnya apa kalau mengisi manajemen waktu enggak mungkin yang terlambat pilih itu anas anas itu yang tepat waktu kalau mengisi acara dan blablabla sebagainya jadi artinya apa orang memilih kita karena merek yang selama ini kita jual merek yang selama ini kita perjuangkan dan kita promosikan nah itu yang menjadi audiensi nah ini contoh ya ini contoh merek IQ membuat Anda diterima jadi pinter merek pinter pinter secara akademis pinter saya enggak bilang cerdas kalau cerdas kan bukan sekedar akademik ini mohon maaf kalau istilahnya mungkin berbeda tapi saya berusaha membedakan antara pinter dengan cerdas kalau pinter taruh kata akademis ini kesepakatin di forum ini saja kalau memang nanti istilahnya kurang pas nanti kita revisi misalnya pinter gitu ya secara akademis itu membuat kita diterima tapi cerdas secara emosional itu membuat kita dipromosikan jadi kita naik itu mereknya merek apa merek pinter akademis atau merek cerdas secara emosional karena filosofinya simple kalau milih orang mohon dijawab kalau yang ini biar kita interaksi oh omitnya permanen ya omitnya permanen oke wah ini sudah ada Pak Suhadi minum beer brand ketika sahur tambah energi oh sekarang pantun bukan ya oke sekarang pertanyaannya simple Pak Bapak Ibu sekalian tolong di chat dengan cepat kalau kita memilih orang kita pilih yang baik yang pinter silahkan baik atau pinter Bu Yuli pertama luar biasa Bu Yuli mohon ke Pak Top eh Pak Top waduh ini Pak Top yang baik baik yang nyaman ada ya Pak Ibu muslihat yang nyaman yang baik sayang yang nyaman tidak ada dalam pilihannya tapi yang baik atau yang pinter oke baik 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 dan pinter Bu Asurro jangan serakah begini Bu atau Bapak baik atau pinter aja jangan baik dan pinter pinter dan baik wah ini Bapak Ibu Pesta oke oke yang baik kenapa yang baik karena yang baik lebih mudah dipromosikan pinter bisa jadi diterima makanya apa kan dalam dunia pendidikan kalau di kampus itu ada yang dimaksud dengan himasalju himpunan mahasiswa salah jurusan siapa mereka mereka yang kuliahnya di jurusan apa kerjanya di jurusan yang berbeda jadi beda dengan yang dipelajari ketika di kampus mungkin mungkin kenapa kok lolos ternyata psikotestnya mengatakan dia harus lolos karena ada data menyebutkan 85% ditolak itu bukan gara-gara akademis tapi memang psikotest ada yang mengatakan begitu oh iya psiko itu kan tes kejiwaannya itu konteksnya dimana nah kita mau membranding kita dimana oh ini pinter banget nih pinter banget nih tapi jahat nah ini tuh memang sih agak linia tapi dia baik banget maka tadi bapak ibu memilih yang baik saya sempat nanya ke beberapa orang kenapa pilih yang baik teman saya jawab dengan simple saya pilih yang baik kenapa kalau bodoh itu bisa disekolahin bodoh itu bisa dikursusin tapi kalau jahat susah disadarin oh iya makanya tadi ada teman yang nyaman walaupun belum tentu teman yang baik itu adalah teman yang nyaman nanti kita coba bahas di konsep yang lain jadi ini branding-branding kita kita mau mana maksud saya diberikan pilihan ini untuk apa agar kita tidak salah dalam memperjuangkan merek jadi mau merek apa yang kita tinggalkan di dunia ini kan itu kan harus punya decision Bapak Ibu saya kira sudah punya jadi misalnya contoh ketika nanti nanti kita ada workshopnya jadi oh iya ya saya memilih merek apa mau IQ ini guru pinter atau guru cerdas kan beda ya bedanya guru pinter guru cerdas ini guru baik baiknya itu bukan karena baik aja baik dan ini pentingnya brand brand is a personal promise brand merek adalah janji kita kepada diri kita sendiri jadi janji diri sendiri itu brand itu makanya brand harus dinyatakan sekarang ada berapa 239 orang yang berada di zoom kayaknya harus bikin form nih Pak Top di workshopnya formnya apa tolong nyatakan nanti ada masa ya silahkan mulai dipikir-pikir dari sekarang Bapak Ibu kalau nanti Bapak Ibu selesai orang selesai hidup di dunia atau selesai apalah dalam tugasnya dan sebagainya purna jabatan blablabla gitu ya kira-kira Bapak Ibu ingin dikenal sebagai siapa itu adalah decision saya ingin dikenal misalnya sebagai ini maka sepanjang hidup kita memperjuangkan supaya nanti ketika kita selesai kita yang dikenal adalah itu apa yang orang ingin dikenal dari seorang Anas apa yang dikenal dari seorang Abdul Malik Nasrullah panjang namanya jumlah keluarganya yang banyak atau apanya nah itu yang sedang saya perjuangkan sejauh ini kebayang Pak kalau saya terkenal misalnya tadi wah ini pembicaranya suka telat makanya muncul kan ide brilian dari panitia yaitu apa karena peserta atau nar sumber suka telat maka kalau nanti kita mau acara jam 1 undanglah jam 12.30 wah dan berhasil tepat waktu semuanya jam 1 sudah kumpul karena diundangnya 1 jam lebih awal kita merasa sukses padahal itu tipuan kenapa itu dikatakan tipuan karena kita terus mengajarkan hal-hal yang bersifat kebohongan seperti itu yang benar kan kita undang jam 1 memang benar mulai jam 1 saya melihat tadi pas masuk jam 1 oke udah keren hapsi keren kenapa brand is a personal promise nanti bakal dinyatakan di chat saya bacakan 1.239 saya ingin menjadi brand ini jadi kalau saya wafat orang akan mengenal saya si Anu si Baik si Dermawan si Solehah terserah Bapak Ibu bikin itu adalah personal promise itu janji boleh dinyatakan juga di keluarga kata ayahnya Bu nanti ayah cita-citanya kalau nanti selesai ayah ingin dikenal sebagai siapa itu personal promise Baik Bapak Ibu sekalian lanjut lagi dikit ya dari mana brand itu divine dikenal jadi bagaimana kita memperjuangkan brand yang nanti akan kita nyatakan jangan sekarang ya ini sudah ada chat apa nih tapi saya sarankan untuk kita dulu oh baik oleh Ibu Siti Dauka ini baru ada terima kasih oke jadi yang pertama konsistensi divine by konsistensi jadi ketika sesuatu itu konsisten dilakukan maka itu akan jadi brand saya konsisten aja pakai jazz begini memakai jazz maka ingat Kang Anus ingat pakai jazz deh tapi saya brandnya bukan di bukan di penampakan fisik saya punya brand yang lain kalau botak saya jarang panjang Pak rambut itu tuh yang rambutnya cepat-cepat kayak tentara ada yang bilang tentang saya adalah itu kemudian ada lagi cirinya nanti mungkin temukan oleh Bapak Ibu apa yang konsisten dari saya kemudian itu memungkinkan jadi brand saya konsisten kalau pakai kacamatanya sehari dua hari belum jadi brand tapi kalau kayak Budina misalnya kalau saya lihat itu di seluruh foto poster itu beliau pakai kacamata oh brand itu ada kacamata Budina yang mana Budina yang berkacamata oh iya bener beliau memang konsisten pakai kacamata mandi pun pakai kacamata artinya apa konsistensi pertama brand jadi kalau kita sudah menentukan saya ingin punya brand ini nih saya ingin dikenal nanti seperti ini baik dalam mengajar ataupun dari sebagainya jadi ketika nanti siswa akan mengenal saya sebagai si Bapak Anu wah ini kalau sudah ke dunia pendidikan saya ngeri saya ngeri kenapa karena dulu kita punya brand terhadap guru-guru kita karena itulah yang beliau selalu lakukan konsisten dilakukan ada si ibu ini galaknya amit-amit maka ketika kita reuni masih ingat gak Bu X yang mana itu yang galak jadi brand beliau masih ingat ngebu ini kenapa lagi sakit yang mana itu yang baik banget tau gak walaupun kita nakal dia mah gak pernah marah oh iya ternyata kita membuat brand bagi guru-guru kita di masa lalu bukan berarti sekarang bukan guru kita lagi ya karena guru kita tidak ada masa lalu masa sekarang jadi masa lalu itu guru yang dulu lah sekarang ada guru yang edisi sekarang kok sistem beliau lakukan emang ada dulu guru SMP saya wah gua laki amit-amit gitu ya di pelajaran X itu sampai kalau beliau ngajar wah bisa jadi berapa berkeping-keping itu penggaris kayu gitu ya dan sebagainya itu konsisten dilakukan akhirnya terkenal jadi konsisten dilakukan saya punya ayah saya juga sama galak konsisten tegas terhadap sesuatu tapi kalau kita salah kalau bener enggak konsisten yang berikutnya apa excellence sesuatu yang excellent yang memang itu keahlian kita banget gitu bapak ibu disini ada guru kepala sekolah atau apalah ya ketika ngajar itu memang jago matematik pokoknya kalau ngitung itu enggak usah enggak usah ada kalkulator pokoknya bapak itu jarang ngotret tapi tahu jawabannya oh excellent di matematik maka bisa jadi merek si bapak matematik itu si bapak fisika aduh dikit-dikit diukur masa kita ketikungan aja diukur gerakan sentripetal sentripugalnya ah itu bapak fisika wah ini mereknya brandingnya udah fisik wah ini bapak kimia wah dikit-dikit beliau itu ngenamain anaknya saja namain rumahnya namain apa sampai kucingnya itu pakai misalnya nama-nama kimiawi rumus-rumus itu apa itu ya jadi ada NACL itu adalah nama kucing yang pertama NAHOH itu nama kucingnya yang kedua bahkan istrinya menjadi H2SO4 karena katanya nyerang jadi excellences jadi sesuatu yang excellent selama ini kita perjuangkan maka kami punya kantor awalnya BMS Global Consultant sekarang dulu Bu Dina kalau tidak salah di 2018 ya kita bertemu di award guru dan tenaga kependidikan prestatif saya diundang oleh di SDIP waktu itu untuk nisi acara itu masih BMS Global Consultant tapi kita mau excellentnya mau dimana akhirnya apa udah kita excellentnya di soft skill deh jangan semua tentang SDM SDM tuh luas banget soft skill aja luas maka excellencenya disitu masih ingat mungkin ya dokter spesialis ya makin spesialis kan ternyata makin spesifik ya ada spesialis dari spesialis ada pakar dari pakar ahlinya ahli kalau dokter umum seluruh tubuh manusia dokter spesialis spesialis paru ada semakin spesialis parunya paru sebelah kiri doang ada ada ahli lambung lambungnya lambung bagaimana makin ahli makin ke excellence jadi excellence terhadap sesuatu fokus pada sesuatu biasanya jadi merek tadi Pak Top adalah ahli IT Pak Agus mengatakan itu saya yakin itu karena hasil excellencenya jadi ada sesuatu yang memang dominan beliau itu punya keahlian yang dominan sejauh ini adalah itu IT terus apa lagi trustworthness sesuatu yang ditrust yang dipercaya orang apa contohnya ketika orang dokter biasanya kan bajunya putih jasnya warna putih ini kok dokter tapi bajunya hitam jangan-jangan dukun berarti kan kepercayaan bahwa hitam itu adalah dukun putih adalah dokter pink adalah cinta itu keras saya percaya dia itu sebetulnya dokter maka kita menyebutnya Pak Dokter kalau guru-guru kita kan dipercaya ya pengajar itu Pak Guru makanya kalau lewat kita naik motor kalau guru Pak Guru sehat saya juga misalnya karena saya suka ngajar juga gitu kalau lewat tetangga Pak Guru sehat Pak Guru jadi merek karena itu yang selama ini dipercaya oleh masyarakat dan yang ketempat distinction dari perbedaan sesuatu yang unik karena yang unik itu membuat orang dikenal katanya dalam filosofi pengajaran biasanya kita ingat dua orang saja di dalam kelas kalau enggak yang pintar banget yang mohon maaf yang bodo banget pasti kita ingat yang banget-banget itu distinction nah kita akan men-define kemudian men-develop brand kita dengan cara ini konsisten kita lakukan jadi kalau Bapak Ibu nanti menyatakan saya ingin menjadi orang baik menjadi orang baik menjadi orang baik maka maka konsistenlah baik kalau ingin dikenal menjadi orang sabar konsistenlah sabar itu konsisten sabar kemudian memang pakar di bidang kesabaran sampai seluruh ayat tentang sabar seluruh literatur tentang sabar itu kita inikan kenapa? karena saya spesialis sabar saya memang guru spesialis sabar wah itu keren Pak kalau Bapak gitu dulu saya pernah sering ngadain webinar bagi anak muda namanya revolusi cinta wah tentang cinta saya koprek-koprek wah si cinta itu ternyata ada ini ya ada ini ada ini wah pakar kata orang tentang cinta trust distinction nah ini ini beberapa hal yang bisa kita bangun lalu dari mana personal brand itu bisa kita dapatkan jadi terbentuknya dari mana kalau tadi kan membangunnya kurang lebih dengan sekian proses sekarang membentuknya dari mana bisa jadi orang terlihat brandnya dari image tadi kita sudah cerita dari penampakan skill behavior perilaku reputation driver tentang apa nya arah-arah dalam hidup tapi ada yang menarik komponen pembuat brand terkuat itu adalah value value yang selama ini kita yakini dan itu bahkan yang bisa mempengaruhi komponen-komponen yang ada di bawahnya contohnya image orang kan image bisa lahir dari value kenapa mohon maaf pakai hijab oh ini karena value agama saya dari value kenapa pak walaupun di zoom nah ini juga saya menarik ya pak dulu saya bangga ya ketika ngisi acara kayak begini ke atas pakai jasi pakai jasi pakai apa pakai jasi jasi ke bawah pakai color wow ini keren sampai bikin lah selfie-nya inilah behind the scene sekarang saya malu pak kalau gitu lagi kenapa malu saya ingat value apa saya itu sedang mendeliver ilmu udah mah ilmu saya itu terbatas saya kemudian tidak sopan di forum itu betul memang tidak terlihat oleh webcam tidak terlihat oleh kamera laptop tidak terlihat oleh audien karena saya duduk tapi Allah tahu value saya meyakini iman saya bahwa Allah melihat bikin saya malu untuk itu sekarang saya pakai baju lengkep pak caranya lengkep nih mau dibuktikan dulu itu saya pakai color apa alasannya seolah-olah mentang-mentang tidak terlihat sekarang tidak lahir dari mana value makanya personal branding tidak bisa dilepaskan dengan personal value kalau tidak punya iman value-nya ya value image value skill behavior perilaku yang terlihat saja tapi kalau kita punya iman maka muncul value lain yang itu merubah kita untuk membuat brand cita-cita mimpinya jadi berbeda dan sebagainya mungkin dulu inginnya apa saya ingin terkenal si kaya tapi ketika saya sudah punya value yang lain saya ingin dikenal si soleh kenapa saya nanti biar anak saya kalau ngobrol-ngobrol tentang bapaknya oh si bapak yang soleh ya Allah bapak anda itu pak itu teman saya itu buruk saya solehnya gak ketulungan lahir dari value kan cita-cita soleh itu makanya luar biar itu koruptor gak berpikir gitu bahwa nanti bisa jadi itu jadi merek anaknya nanti nanya atau ada yang nanya pak kenal gak bapak ini siapa itu ayah oh iya itu yang dulu korupsinya habis-habis gila-gilaan itu di sekolah waduh nah ketika orang punya value maka value itu bisa merubah kepada faktor pembentuk merek yang lain ini jadi berubah saya ngobrol dengan orang yang kemana-mana pakai peci haji pak kenapa pakai peci haji biar saya malu melakukan hal yang salah ketika saya memakai baju yang benar ada yang kemana-mana pakai gamis saya tanya alasannya kenapa pakai gamis masa pak kalau gamis ini kemudian saya nyolong pantas gak ya enggak lah maka saya membuat saya tidak pantas melakukan hal yang salah maka saya pakai gamis saya pakai jubah seperti ini kemana-mana saya pakai peci masa kalau pakai peci kemudian saya nyolong masa kalau saya pakai peci kemudian saya datang ke tempat yang harong nah ini dari value kemudian merubah ke image saya enggak tahu bapak ibu selama ini image merubah value atau apa kan ada yang begitu ah saya mau pakai hijab dulu ah biar nanti ke bawah soleh ada boleh dari image dulu dari penampakan dulu mulainya dari situ boleh tapi yang terkuat justru dari value dulu maksain dia saya dulu punya teman SMA ketika dia mau pakai jilbab zaman dulu disebutnya hijrah ketika mau hijrah pakai jilbab pakai hijab pakai kerudung zaman waktu itu tidak disetujui sama keluarganya yang tentara dan sangat keras waktu itu apa yang dia lakukan luar biasa value-nya udah nempel saya ingin selamat di hadapan Allah oke orang tua saya tidak sepakat tapi saya untuk kali ini tidak akan nurut pada orang tua kenapa karena orang tua justru mendoakan saya menjadi anak yang soleh dan ini buktinya saya sekarang ingin memperbaiki penampilan saya akhirnya apa beliau tetap paksa pakai hijab dan luar biasanya berangkat dari rumah itu kalau tidak salah setengah lima setengah lima saya nanya kenapa kok sampai sesubuh itu saya berangkat sebelum ibu bapak saya bangun biar dia gak tahu kalau saya pakai hijab karena nanti ketika pulang saya dibuka lagi jadi value-nya udah kenceng image-nya akhirnya dia perjuangkan tapi kalau image-nya kenceng value-nya gak kenceng banyak yang berubah lagi muncul lah macam-macam perubahan penampilan yang awalnya udah bagus dan sebagainya nah ini konsep-konsep pembentuk brand makanya lihat grafiknya grafiknya itu piramida value itu di atas sedikit memang orang yang milih tapi yang di atas ini powerful untuk membentuk branding kita jadi bapak ibu kalau ingin sekarang membentuk brand mau dari mana dari value dulu kita mau jadi seperti apa value itu salah satunya kalau ingin tahu tentang value tanyakan why tanyakan mengapa tanyakan alasan contoh nih value ngajar dari mana kita tahu value ngajar kita tanyakan mengapa bapak ibu ngajar mengapa bapak ibu jadi kepala sekolah mengapa bapak ibu jadi pengawas mengapa Anas ini jadi soft skill trainer mau apa disitu terlihat value-nya harganya kalau memakai teori kebutuhannya Mas Law kalau secara fisik makan, minum, seksualitas itu paling bawah ke atas mungkin-makin ke atas sosok nyaman dan sebagainya ternyata kalau kita ngajar saya ngajar bukan sekedar profesi yes itu adalah pintu nafkah saya tapi saya ngajar value-nya adalah apa saya ingin menciptakan guru yang lebih baik daripada saya karena dengan guru yang murid yang lebih baik daripada saya ketika murid itu berhasil kemudian dia punya banyak uang bukan sekedar uang dia banyak rejeki rejekinya dipakai baik maka saya akan kebagian kebaikannya ada gak yang begitu ya wah ini udah lain lagi nih kalau kata Mas Law semakin material yang kita pilih semakin mudah itu selesai makanya kalau di SDM Pak kami orang HR orang HR atau orang Human Capital ketika mewawancara orang kita nanyakan pertama bukan gini berapa gaji yang engkau minta enggak kita bertanya dulu mengapa engkau mau kerja di perusahaan ini bapak ibu guru bapak ibu kepala sekolah ketika nanti ada guru baru tanya mengapa bapak ibu ngajar nanti terlihat dari situ value-nya sama halnya bagi yang belum dapat jodoh tanya kepada jodohnya kenapa engkau memilih aku kepada calonnya atau yang sudah menikah tanya nanti pulang atau selesai zoom ini tanya ke pasangannya bu pak kenapa ibu memilih bapak kenapa bapak memilih ibu menjadi misalnya istri menjadi pasangan pak perhatikan jawabannya terlihat value-nya disitu saya nanya ke istri saya tiba-tiba jawabannya begini karena bapak ganteng waduh itu kata Mas Law itu di bawah itu itu di fisik itu dan itu mudah hilang bapak nanti sakit kemudian kurus kering cintanya masih ada atau tidak kalau cintanya gara-gara itu maka akan hilang dengan itu ada yang kedua karena bapak membuatku nyaman nah ini kata Mas Law lebih tinggi ada yang lebih tinggi lagi karena bapak membuat aku merasa terhormat bapak kan keturunan Raja Majapahit ya jadi saya merasa terhormat dia punya suami bapak oh itu lebih tinggi lagi jadi dia bersuamikan kita merasa terhormat waduh keren Pak Pak Agus Pak Dr. Agus ini kalau para pengawas ditanya mengapa memilih jadi pengawas karena ini wah itu kaitan pekerjaan yang membuatku terhormat wow pasti ditanya itu bakal bangga bilangnya mirip dengan nanya mahasiswa kalau di kampus favorit itu bangga banget bilangnya kuliah dimana UNPAN Pak UI ITB uduh bangga banget beda dengan di kampus kuliah dimana ada aja Pak ngambil apa ngambil hikmahnya kenapa begitu karena dia gak merasa terhormat dengan itu why value itu bertanya why jadi kalau nanti memilih satu merek tanyakan mengapa saya milih merek itu jadi wah ini keren ya jadi kalau ini bagi saya karena saya punya quote Bapak Ibu sekalian mohon maaf silahkan dicek di Instagram saya saya suka bilang begini siapa narasumber siapa pembicara pembicara adalah dia yang sedang berbicara kepada dirinya sendiri namun kebetulan ada yang ikut mendengarkan jadi Bapak Ibu di depan saya yang sedang melototin laptop atau HP atau gadget apapun itu sebetulnya sedang ikut mendengarkan aja saya lagi ngomong kepada diri saya saya selama ini value-nya apa value-nya apa untuk memilih melakukan atau tidak melakukan sesuatu maka itu akan menjadi brand apa bagi saya kalau value-nya tinggi maka brand kita mahal Pak kenapa memilih saya atau apa ya Bapak udah gak punya alasan untuk tidak mencintai Ibu lagi karena Bapak itu sudah mengatakan Ibu adalah alasan Bapak hidup di dunia ini Ibu adalah sesuatu yang membuat Bapak bahagia hal-hal baik value-value yang baik waduh itulah keluarga diabetes kenapa karena so sweet tiap hari so sweet dan sebagainya jadi value itu didengerin sama kita kira-kira apa ya alasannya dan motif alasan di dalam teori motivasi penting motivasi kan berasal dari kata motif dan aksi motif and act jadi Bapak Ibu ikut serasa ceria ini motifnya apa coba nah tanyakan why pada diri masing-masing mengapa saya ikut demi sertifikat boleh itu fisik sertifikatnya bisa hilang hilang di email hilang di google drive hilang di mana di flash hilang bisa motif adalah alasan makanya motivasi adalah motif dan aksi alasan yang membuat kita beraksi itu yang dimaksud dengan motivasi yang saya pelajari begitu ketika saya pelajari motivasi jadi motivasi itu bukan ayo semangat itu adalah ucapannya muncul gairah muncul semangat itu adalah hasilnya tapi dari mana itu lahir dari motifnya makanya kalau dalam bahasa inggris disebut motif and action disebut motivation kita kenal selama ini motivation motif dan aksi motivaksi kita selama ini mengenalnya motivasi jadi siapa motivator terbaik dia yang bisa memberikan alasan alasannya yang mana ya terserah kalau kata teori masing-masing ya terserah ada alasan yang kebutuhannya ya hanya untuk makan minum dan sebagainya ada yang lebih tinggi daripada itu value dan kerennya lagi value atau alasan orang melakukan sesuatu itu yang di dalam hukum dijadikan sebagai pertimbangan fonis maka pertimbangan fonis bukan berbicara perbuatan jahatnya saja tapi motif dari perbuatannya orang sama-sama membunuh kenapa hukumannya beda yang satu pembunuhan berencana yang satu tidak berencana beda motif maka value kita motif kita melakukan apapun termasuk yang paling simpel bapak ibu ikut zoom pada hari ini itu akan menentukan brand kita mahal atau murah brand kita mahal atau murah saya kira itu bapak ibu sekalian mengenai personal brand dan saya kira ini tambahan-tambahannya saja ya gitu ya misalnya be a master ini ada kaidah kalau nanti bikin jadi merk itu jadilah yang nomor satu deh jangan nanggung kalau bapak ibu punya cita-cita kenapa? karena yang didengar oleh dunia biasanya yang nomor satu sehingga kalau terpeleset jadi nomor dua ini cita-cita aja udah nomor dua makanya kalau bapak ibu ingin menjadi wakil gubernur menurut saya itu belum memenuhi kaidah cita-cita di branding kecap itu selalu nomor satu hanya rumah makan yang selalu tawaduk namanya rumah makan sederhana selain itu pengennya jadi nomor satu be a master itu kalau orang udah master di sesuatu jadi nomor satu paling keren di sepak bola dikenal lah Cristiano Ronaldo yang biasa-biasa itu jarang dikenal orang itu dikenal karena spesial sesuatu ada yang samping di situ nah sebagai penutup sebelum diskusi ini prinsip personal branding how you see yourself how other see you maka irisan dari apa yang dilihat orang lain dan cara kita melihat diri kita bagaimana melihat diri kita irisannya it is your personal brand itulah personal brand kita orang lain melihat saya apa saya melihat diri saya apa cari irisannya itu adalah personal brand saya kira itu Pak Top karena saya kira ada diskusi ya mohon maaf saya kira itu penambah mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan saya kira silahkan apabila ada diskusi mohon masukkan Bapak Ibu saya sedang belajar silahkan mengenai hal ini nanti mungkin ini baru masuk ke tahap satu di personal brand belum nanti ke konsepnya silahkan kalau memang ada diskusi saya sementara izin Pak Top share dulu oke terima kasih Pak A.M. Nasrullah tunggu materi Kang Anas aja Pak Top oh iya Kang Anas terima kasih Kang Anas atas materi yang luar biasa teman-teman semua yang hadir silahkan bisa berpartisipasi dengan melakukan rise hander lebih dahulu ataupun ngetik di chat ini yang sudah angkat tangan bukan angkat kaki Pak Mahmudi dari kontor enggak Pak Mahmudi silahkan oke halo Pak Mahmudi Pak Sildian silahkan di-unmute dulu silahkan halo assalamualaikum warahmatullahi waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Mahmudi terima kasih waktu yang diberikan Pak Abdul Malik yang kami tanyakan bahwa brand evaluate tadi seandainya bangun begitu bagaimana pada arah seperti ini bisa cepat dan brand atau valianti pertahanan dengan konsisten sehingga kita bisa melumpat melumpatan ini tidak cuma satu tapi mungkin bisa dua atau tiga begitu terima kasih assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Langsung ya langsung Pak Top saya lupa tadi menyampaikan aturan aturannya satu kalau bertanya jangan yang susah-susah ini Pak Rison susah biasanya kalau pertanyaannya susah nanti jawabannya lebih bahana oke ya ya Alhamdulillah Pak Mahmudi Zazakallah atas pertanyaannya baik jadi bagaimana supaya konsisten ini selalu ya Alhamdulillah saya kira disini ada tim saya yang masuk saya kira beliau bisa jadi saksi saksinya apa Pak hampir di seluruh pelatihan mau online mau offline itu selalu ada pertanyaan bagaimana supaya ini cepat dan konsisten ya untuk branding betul akan di building akan dibangun dengan cepat apabila kita konsisten apabila kita konsisten jadi apabila kita konsisten nah ini jadi ada keyword konsistensi kalau enggak ekselensis percepat ahli konsisten kita lakukan percepat ahli sebetulnya yang tadi kemudian apalagi buat keunikan yang segera jadi Pak Mahmudi misalnya tiap hari ke sekolah itu pakai topi khas daerahnya misalnya di Gontor itu topi khas Jawa Timur misalnya di Ponorogo maka ada topi khas dan itu konsisten kita lakukan unik semakin unik yang kita pakai misalnya topinya yang setinggi 2 meter misalnya lebih tinggi daripada orangnya semakin itu lebih cepat keunikan ekselensis kemudian apa buat orang percaya dengan itu kepercayaan kan macam-macam bisa misalnya gini saya adalah guru apa cirinya lihat ini ada SK nya ini ada apa trustworthness kita percepat dengan itu semua jadi si komponen men-define tadi itu kita percepat itu di pertinggi kualitasnya kalau memang mempercepat namun ini yang menarik tadi saya lebih akan fokus ke sini bagaimana konsisten surat apa itu ya mohon diluruskan kalau saya salah mohon maaf kepada ini kalau Alhamdulillah saya muslim di Islam itu ada surat pusilat ayat 30 kalau tidak salah yang mengatakan begini kalau tidak salah begitu mohon diluruskan apabila kurang berkenan ada sesuatu yang salah apa katanya di surat pusilat 30 itu mereka yang mengatakan rumpu adalah Allah kemudian konsisten nah ini konsisten makanya konsisten itu berat karena lihat Pak jaminan Tuhan itu keren banget dia kemudian istiqomah apa jaminan dari Allah maka Allah akan menurunkan malaikat bukan puluhan bukan satuan bukan jutaan malaikat itu berdoa kepada dia apa doanya Allah jangan takut jangan khawatir dan bergembiralah dengan surga yang dijanjikan untuk aduh keren banget orang konsisten makanya berat tapi disitu sekaligus ada resepnya bagaimana konsisten Allah tidak usah khawatir kalau ingin konsisten tidak usah banyak-banyak ketakutan konsisten saja orang itu banyak ketakutan lagi mau nirikan ini bakal berhasil gak ya kekhawatiran muncul takut tidak berhasil itu yang biasanya menghambat dia untuk konsisten terhadap sesuatu yang sedang diperjuangkan Allah tahopu wa la tahzanu wa abshiru biljanah inkuntum tu'adun tu'adun adalah sesuatu yang dijanjikan jadi kalau kita sudah membuat statement kita punya decision ingat terhadap decision itu ingat terhadap mimpi itu jangan takut jangan khawatir konon katanya itu adalah rumus supaya kita bisa konsisten tapi apakah itu ringan tentu tidak karena untuk konsisten itu katanya banyak rintangan kalau banyak rantangan itu catering kan kurang lebih begitu ya ini banyak rintangannya tapi saya yakin disitulah ruang yang diberikan kepada kita dari Tuhan untuk kita berjuang kurang lebih itu ya jadi kalau Bapak konsisten Pak Mahmudi ya mohon maaf ini bukan Bapak saja saya pun konsisten insya Allah kita akan lebih cepat membangun brand itu saya kira itu mohon maaf apabila kurang berkenan mohon maaf silahkan yang lain berikutnya dari Bu Ida ini Anas Bu Ida silahkan siap siap Pak Top Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh saya Ida dari Tantalan Bun Kalimantan Tengah selama ini di sekolah saya dikenal sebagai guru yang rinci jadi kalau misalnya ada tugas dari siswa kurang satu tetap saya pagi ada siswa yang belum tes jadi guru yang penagihan kemudian saya juga dikenal sebagai guru yang agak galak maaf bagaimana saya tahu mereka bilang seperti itu setiap akhir tahun ajaran biasanya saya memberikan lembaran kepada mereka saya minta mereka untuk memberikan kritik dan saran selama pembelajaran dengan saya menurut mereka itu seperti apa dan maunya bagaimana kayak gitu kemudian yang ingin saya tanyakan bagaimana caranya mengubah brand saya tersebut yang sudah tertanam di mindset siswa dan teman-teman itu Pak yang kurang bagus kan dikenal galak itunya soalnya pernah ada siswa yang bilang di dalam kritikannya itu ibu itu kalau memberikan nasihat itu katanya itu hati kami tentram damai tapi kalau ibu sudah marah ibu kayak macan katanya itu itu yang selalu saya ingat kata-kata dari siswa siap mungkin itu saja terima kasih terima kasih atas kesempatannya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pertanyaan luar biasa apa luar biasa ini apa radoksal gitu ya radoksal silahkan ke anak saya menarik susah baik luar biasa terima kasih Zazakillah ibu ibu Ida pangkalan pun ya barusan jadi ini ada yang menarik ya sebetulnya gini saya bahkan ketika kalau misalnya diskusi saya tidak bilang mengajarkan menjadi facilitator pelatihan personal branding pak insyaallah nanti soft skill academy akan mengadakan webinar tentang all about personal branding itu satu hari insyaallah jadi all about personal branding jadi tiga jam webinar selanjutnya adalah pelatihan nah disitu kalau kita memfasilitasi personal branding kita bahkan hati-hati untuk mengatakan ini personal brandingnya kurang bijaksana ini kurang baik ini salah apalagi sampai diponi salah kita hati-hati banget kenapa kita hati-hati karena personal branding itu sangat fripat sekali ibu Ida jangan-jangan memang di dalam hatinya itu ingin dikenal menjadi galak dan rinci kalau itu menjadi mimpi beliau berarti beliau tercapai cita-citanya beliau tercapai makanya saya gak bilang bahwa ketika seorang guru itu disebut galak saya termasuk yang begini kalau memang ada pilihan apakah jadi guru yang kalem atau yang galak yang gas yang ngegas atau yang ngerem rata-rata ngejawab yang ngerem yang kalem kalau saya bisa jadi itu sangat situasional kenapa? karena kadang dalam satu urusan yang sangat urgent kita harus sangat ngegas kita harus sangat tegas walaupun bisa jadi berbeda dengan terminologi galak tadi maka saya hati-hati untuk itu namun tadi ada ungkapan bagaimana supaya mengganti nah kalau mengganti bukan berarti yang sebelumnya berarti kurang tepat salah bisa jadi kurang tepat kurang tepat karena ternyata ini bu menurut saya ketika ibu dikenal galak tapi itu ngebangun siswa keren itu menurut saya no problem ini saya cerita sedikit tadi ada pertanyaan apa yang harus diawali untuk apa namanya membangun personal brand seorang guru sebetulnya personal brand seorang guru menurut saya apa? lihat tugas utama seorang guru branding guru adalah apa? mendeliver pengalaman mendeliver ilmu sehingga lahir esensi dari sebuah pendidikan apa esensi pendidikan? esensi dari pendidikan adalah hadirnya perubahan katanya kan begitu konsepnya banyak saya kira lah ya bapak ibu mungkin ada konsep-konsep yang lain di dalam pendidikan kalau itu yang dilahirkan adalah perubahan ibu dengan galak melahirkan perubahan lebih baik yang keren berarti berhasil tuh tinggal oh tapi kurang tepat pak saya pengen perubahan itu ada tapi tampak melalui kegalakan kegalakan saya macan-macan saya keluar nah kalau mau begitu berarti kita namanya itu transformasi branding transformasi berarti memulai lagi ibu galak membangunnya berapa tahun? 5 tahun nah berarti ibu kalau ingin dikenal baik ya baiknya harus 5 tahun setidaknya plus 1 detik karena harus ada lebihnya nah yang 1 detik itulah yang meyakinkan orang-orang di sekitar ibu ibu udah gak galak lagi 5 tahun kemarin galak sekarang udah 5 tahun lebih 1 detik itu baik banget berarti benar-benar sudah berubah karena kan untuk merubah sesuatu harus dengan sesuatu lebih besar daripada itu aduh pak atau kan saya gak bisa 5 tahun oke bisa dengan 1 tahun tapi kualitasnya ditambahin baiknya ditambah kalau dulu galaknya itu di sekolah ibu membalasnya dengan kebaikan bukan sekedar di sekolah di rumah dan sebagainya dan sebagainya kualitas-kualitas kebaikannya ditambah maka itu bisa mengganti terhadap apa ya tadi stigma branding galak dari ibu berarti mentransformnya dengan secara begitu ada kualitas yang lebih kita berikan dan ini harus konsisten kita katakan karena kan ada yang gini ibu misalnya galak dikit-dikit galak dikit-dikit galak galak dikit-dikit suatu ketika baik apa kata anak-anak kayaknya kesurupan ya si ibu kok tumben baik kesurupan malaikat rahmat kayaknya nah jadi kan ada yang begitu jadi tidak percaya bahwa itu adalah ibu yang sesungguhnya kalau hanya sekali maka galak kemarin berkali-kali sekarang baik pun harus berkali-kali transformasinya kurang lebih begitu saya karena ini kepan-kepan kita berbicara manajemen perubahan salah satu rumus manajemen perubahan adalah konsisten untuk mengganti yang dahulu dengan ini mirip lah bu sama dengan tobat ya tobat itu kan apa rumusnya satu menyesali ibu sudah menyesal menjadi ibu galak kalau saya menurut saya gak usah menyesal yang disesali bukan galaknya tapi motif kenapa dulu galak saya mah benci pak sama anak-anak itu wah mereka udah nyusahin saya nah itu yang harus diistighfarkan saya menyesal yang kedua apa tidak mengulangi rumus yang kedua yang ketiga apa mengganti kesalahan itu dengan kebaikan itulah yang dimaksud dengan taubatan nasuhah berarti kalau ibu ingin mentranspor dari galak kepada sesuatu yang baik sesali ketidakbaikannya kemudian tidak diulangi lagi jangan lagi-lagi bu kemudian jangan sampai bilang begini kan wah saya itu udah sabar tapi sabar itu ada batasnya sekarang gua galak lagi ya itu mah bukan tidak mengulangi lagi dan yang ketiga isi sisanya dengan kebaikan atau dengan komponen yang berbeda dari apa yang selama ini dilakukan kan kurang lebih begitu ya walau alam tapi ini mudah-mudahan beberapa dimensi tinggal dua menit lagi ya Kak Anas ini supaya adil ya ini kan di chat oh iya ada boleh-boleh kita coba pilihkan ini dari Bu Eni Rosita ya siap pertanyaannya adalah langkah awal yang dilakukan untuk personal branding seorang guru itu seperti apa ini biar nyambung siap-siap ini sambil ini saja ya saya kira saya izin nanti untuk closing statement disinilah ya saya coba nanti nah ini jadi kita coba maaf bentar ini ya izin sambil share screen aja ya jadi branding development jadi langkah pertama ya langkah pertama sebetulnya ini universal bukan hanya guru tapi untuk siapapun jadi branding development itu ada beberapa langkah yang pertama adalah start with why jadi mulailah dari mengapa ibu menjadi guru jadi value-nya apa yang ingin kita coba munculkan jadi start with why bukan start with how bukan start with what tapi memang start with why mulai dari mengapa kayak tadilah ya guru yang terbaik adalah yang menciptakan murid lebih baik daripada dirinya sampai katanya bukan filosofi guru silat guru silat itu kadang menyimpan jurus pamungkas yang tidak diberikan kepada muridnya karena takut muridnya ada satu ketika nanti melawan kita adalah guru yang ingin mengerahkan segenap daya upaya supaya melahirkan murid yang lebih keren daripada kita semua start with why misalnya contoh itu nah ini konsepnya Simon Sinek di golden circle nya saya kira bagus nanti bapak ibu kalau baca bukunya kalau tidak salah saya ada e-book mungkin bisa dibagi ya yang kedua bangun mental dan karakter karena untuk apa namanya mempertahankan why tadi motif-motif tadi itu memang membutuhkan mental karakter yang kuat jadi ya betul tadi karena tantangannya selalu ada kalau saya simpel ya guru saya bilang kenapa kalau kita mau melangkah ke yang baik itu berat banget karena setan punya kepentingan disitu setan akan menjaga kita dari keselamatan akan menjaga kita itu maksudnya ngejagain ya supaya kita gak selamat menghalangi kita dari keselamatan setan itu akan menghalangi kita dari surga dan sebagainya maka kalau kita udah ada on the track ke keselamatan dan ke surga itu setan ya akhirnya dia akan bergerak dia andil disitu makanya jadi berat karena kita jadi ada godaan kemudian yang ketiga nikmati setia zaman jadi kenyataan apapun di dalam proses membangun branding itu jelas hidup itu bagaikan katanya lingkaran kadang kita di atas kadang di bawah walaupun melaluinya garis lurus artinya apa tidak kembali laju ke belakang nah dalam kondisi apapun nikmati semua proses itu stop komplain di kenyataan apapun kita ya tadi menikmati setiap zaman biasanya terlihat dari dia berhenti komplain berhenti untuk mempermasalahkan dan sebagainya kami di kantor awal pandemi itu harusnya ngisi di dua kota di luar negeri sana dan itu mimpi saya ngisi pelatihan di dua kota itu mimpi saya kami dijadwalkan berangkat tanggal 26 April 2019 dan bulan Maretnya terjadi pandemi semua batal dan sebagainya disitu drop dan Alhamdulillah bisa bangkit dengan kalimat daripada mengutuk kegelapan lebih baik menyalakan bilin akhirnya kami menyalakan bilin akhirnya kita online online aja pelatihan ribuan pelatihan dilahirkan justru dari online nah itu jadi daripada mengutuk kegelapan lebih baik menyalakan bilin stop komplain terhadap banyak hal nikmati saja terus apa lagi lapang terhadap kritik kalau dalam proses membangun branding itu ternyata ada sesuatu makanya tadi betulkah teman yang baik itu yang bikin nyaman saya kurang sepakat dengan itu mohon maaf kalau bagi yang tidak sepakat dengan saya tapi boleh ini hak Bapak Ibu sekalian tapi saya tidak sepakat bahwa teman yang baik adalah yang bikin nyaman karena kadang teman yang baik itu yang memberi kritik memberi masukan dan mohon maaf bagi saya tidak menyamankan kalau ada yang kasih masukan tapi bagi saya dia adalah teman terbaik dia tidak bikin saya nyaman tapi dia bikin saya bertumbuh dan berkembang itulah teman terbaik belum tentu nyaman ini pengalaman saya lapang terhadap kritik kemudian apa lagi optimis bahwa semua akan menjadi lebih baik nomor tujuhnya investasi diri dari sekarang yaitu apa menjadi pribadi yang menyenangkan karena menjadi pribadi yang menyenangkan itu akan menjadi merek tanpa gagal tanpa gagal yang maksud apa anti penyesalan jadi kalau kita berusaha terus menjadi pribadi yang menyenangkan apapun mereknya maka itu akan menjadi investasi diri yang keren dan delapan kolaborasi dan komunikasi ini tentu dengan kolaborasi dan komunikasi kita bisa mendapatkan masukan merek yang lebih sepadan terhadap kita makanya mohon maaf bagi yang belum sempat berdiskusi dan sebagainya saya izin meninggalkan nomor handphone nanti untuk kita berkolaborasi berkomunikasi tentang banyak hal dan tentu semua pembicaraan yang sederhana ini ilmu saya yang terbatas hanya akan jadi hiasan di otak kita di pikiran kita kalau kita gak melakukan hal yang tadi kalau memang ada sesuatu learning by doing itu akan membantu kita menjadi lebih baik saya kira selamat berjuang bagi Bapak Ibu semuanya mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan insya Allah saya adalah pribadi yang terbuka untuk pembelajaran oh iya saya lupa tadi boleh di screenshot sebetulnya semua ini kalau perlu mengerti nanti soft copy-nya saya coba boleh di share di story Bapak Ibu yang punya sosmed boleh di share mudah-mudahan ini menjadi jariah ilmu bagi kita semuanya ini yang saya janjikan apabila ada hal yang bisa didiskusikan boleh untuk dialamatkan ke nomor whatsapp yang ada tertera di situ mohon maaf karena ini nomor saya langsung mungkin agak terlambat apabila menjawab tapi insya Allah saya akan jawab kemudian ada twitternya atau misalnya boleh Jafri ngedm di instagram bagi Bapak Ibu yang memiliki dan aktif di sosial media saya kira itu Pak Top Pak Agus Pak siapa lagi ya Pak tadi ya Pak Pak Wildan Pak Wildan ya Ibu Yuli dan sebagainya mohon maaf apabila belum semuanya diskusinya diadaptasi mudah-mudahan ini jadi pengisi Ramadan yang keren bagi kita semuanya selamat melanjutkan ibadah Ramadan bagi yang melakukannya mudah-mudahan Ramadan tahun ini bisa menghantarkan kita kepada ketakwaan sekali lagi mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Oke Diaturkan terima kasih pada Kang Anas ya ini saya pertegaskan Kang Anas terima kasih atas sharingnya yang luar biasa tapi izinkan saya untuk menyampaikan sedikit apa ya dari apa yang saya pahami dari apa yang Kang Anas sampaikan bahwa tadi Kang Anas menyampaikan bahwa brain itu diidentifikasi atau dibangun itu dengan konsistensi gitu ya bahwa di dalam konsep agama kita agama Islam konsistensi itu istiqomah betul ya Pak Kang Anas ya saya teringat dari apa ya makolah atau kalam-kalam dari Sheikh Abdu'l Abdullah Asakandari di kitab Al-Hikamnya beliau mengatakan bahwa istiqomah merupakan jalur awal untuk datangnya Karoma dan itu juga terwujud di dalam role model brain kita di agama Islam yaitu kan Nabi Muhammad beliau mendapatkan brain Al-Amin yang menyebabkan beliau menjadi pribadi yang sangat luar biasa yang kita saat ini sampai saat ini mudah-mudahan dengan materi ini kita muncul keinginan kita untuk berubah yang awalnya negatif menjadi positif dengan menambah apa dengan menambah kebaikan kebaikan siapa tahu dengan kita konsisten istiqomah dalam membuat kebaikan maka karomah-karomah itu akan datang karomah itu datang pada kita dan akhirnya kita akan meneberkan karomah itu kepada orang-orang sekeliling kita mungkin itu Pak Kang Anas saya kembalikan ke Bu Yuli Bu Yuli ya terima kasih Pak Top Pak Top juga gak kalah kerennya sama Pak Anas Pak Ibu untuk acara selanjutnya yaitu lain-lain informasi kegiatan Apsi Pusat yang akan diinfokan oleh Mas Bildan kepada Mas Bildan Onggo silahkan oke baik sebentar ya saya izin share screen dulu nah baik sebentar ini sudah terlihat belum Bapak Ibu semua sudah Mas oke baik Bapak Ibu semua untuk kegiatan esok hari itu ada lagi dari Apsi yaitu webinar Apsi kekinian yang ke-75 itu dengan tema penyusunan program kerja sekolah berbasis data reput pendidikan evolusi internal dan eksternal BAN SM nanti di webinar Apsi kekinian ini ada tiga nama sumber ya Bapak Ibu semua ada Pak Dr. Agus USMM selaku ketua umum Apsi lalu Pak Dr. Tonitor Rudin MSC selaku ketua BAN SM dan Pak Dr. Asep Tapib MPD selaku ketua umum DPP Apsi untuk kegiatannya esok hari Rabu 13 April 2022 pukul 13 sampai 15 YIB nanti ini untuk meeting ID dan paskodnya bisa dicatat sama Bapak Ibu semua atau difotokan nggak apa-apa atau nanti saya share ke grup ya lalu yang kedua ada PIMTEK Apsi Paradigma Baru Angkatan ke-25 yaitu terkait program operasional pengawal sekolah kurikulum merdeka nanti materinya yaitu LMS program operasional pengawal sekolah atau lalu esensi program operasional pengawal sekolah yang ketiga pengembangan profesi berbasis kurikulum TK dan yang terakhir adalah platform teknologi pendukung program operasional pengawal sekolah pelaksanaannya dilaksanakan pada tanggal 13 sampai 16 April berarti besok sampai hari Sabtu pukul 1 sampai 14 dan untuk kontak person pendaftaran bisa hubungi Bu Artati di 0812 8950 0142 lalu satu lagi ada BIMTEX Apsi satu lagi yaitu BIMTEX Apsi strategi implementasi kurikulum merdeka mandiri belajar berubah dan berbagi dengan materi BIMTEX konsep dan esensi kurikulum merdeka mandiri belajar lalu mandiri berubah dan yang terakhir mandiri berbagi laksanaannya sama seperti yang sebelumnya hari Rabu sampai hari Sabtu pukul 1 sampai jam setempat dan bisa menghubungi Bu Artati di 0812 8950 0142 sekian informasi dari saya saya kembalikan ke Bu Yuli ya terima kasih Mas Wildan sekedar info ya mungkin buat Pak Anas jadi kami di Apsi itu ini Pak tiada hari yang terlewati itu ya Pak Tok setiap hari ada misalnya selasa-selasa ceria nanti Rabu Rabu Apsi kekinian Kamis Forum Ilmiah Apsi Jumat apa ya Jumat Mas Wildan jadi itu kami berusaha mengisi waktu dengan hal-hal yang berguna dan sebagainya itu bisa meningkatkan tadi personal branding kamu Bapak Ibu terima kasih tanpa terasa kita sudah 2 jam lebih bergabung di webinar ini mungkin kita sampai di acara yang terakhir yaitu penutup tadi sebelumnya ada 1 pantun untuk penutup tolong di iniin oke gitu ya cakep gitu ya Pak Tok 1 pantun penutup dari kami burung darah burung cenderawasi mana cakepnya atlet atlet bertanding di PON Papua cukup sekian terima kasih personal branding sangat penting untuk kita semua mantap silakan Pak Tok untuk ditutup dengan doa penutup oke terima kasih Bu Yuli terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sudah senantiasa sabar dalam mencari ilmu gitu ya dari apa yang sudah disampaikan oleh keamanan mudah-mudahan kesabaran kita berbuah manis gitu ya berupa meningkatnya kompetensi kita dan brain positif kita akhir kata kita tutup dengan membaca doa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita dengan membaca Alhamdulillah 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 Sekian dari saya Bilahi Taufiq Walidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih semuanya Terima kasih Pak Anas Terima kasih Pak Tok Mas Yudhan Assalamualaikum Semuanya Assalamualaikum Waalaikumsalam Bapak Ibu Makanya semuanya Ya Silahkan Mas Yudhan Terima kasih Terima kasih